Terima kasih. Terima kasih. Kita melihat suasana berburu takjil bagaimana warga berdesakan berburu takjil di alun-alun Palabuhan Ratu tepat di depan kantor Setda Kabupaten Sukabumi. Kita sudah bersama salah seorang warga yang telah berburu takjil. Tadi kita sudah berbincang dengan salah seorang warga yang turut berburu takjil. Dan memang suasananya ini sangat ramai sekali. Kita lihat baik pengendara roda 2 dan juga pejalan kaki yang memadati area kaki lima ataupun area tempat pedagang kaki lima. Yang menyediakan berbagai jenis makanan untuk takjil berbuka puasa dengan harga yang bervariasi tentunya. Kita lihat mulai dari minuman segar, tepoci, cilok, siomai, pempi, hingga berbagai jenis makanan-makanan lain. Hidangan untuk berbuka puasa, gorengan, es kelapa muda, dan sejumlah makanan lainnya yang memang berada di kawasan jalan di depan kantor Setda Kabupaten Sukabumi di belakang pedium alun-alun Palabuhan Ratu. Dari aparat kepolisian juga melakukan penjagaan, pengemanan, pengorayan arus lintas para pengendara roda 2 yang masuk ke area kaki lima untuk mencari takjil. Memang sejak hari pertama kemarin dan hari kedua, maksudnya hari kedua ini cukup ramai yang berburu takjil untuk hidangan berbuka puasa. Dari terlihat ke tempat perdesakan yang akan masuk ke area pedagang kaki lima di depan jalan kantor Setda Kabupaten Sukabumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tangan mencari takdil untuk burbur buka puasa baik tribuners untuk untuk informasi kaitan perburuan takdil hari kedua ramadhan 14.44 jiria hari ini jumat 24 maret 2023 sekian dulu yang dapat saya sampaikan Rijal Jaludin mengambarkan dari alun-alun Palabuhan Ratus Kabungi Jawa Barat semoga puasa kita hari ini dipenuhi keberkahan dan menjadikan pahala yang beli pantai-pantai janda sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati